Dinas Pendidikan Bisa datang, setelah hasil rapat saya bersama unsur sekolah yang lain, bahwa pelaksanaan ujian akhir atau penilaian sumatif akhir ini kami laksanakan berbasis komputer. Untuk peserta ujian itu sebanyak 208 orang Terdiri dari putra dan putri Untuk pelaksanaan ujian ini Lebih kurang kalau untuk ujian sumatif akhir ini Satu pekan Mulai dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 13 Mei 2024 Tapi setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan Ujian Pondok Santren dan ujian praktek Yang mana itu merupakan salah satu syarat keelulusan Bagi Santri SMP Hasni Alhamdulillah tidak ada kendala Mulai dari pelaksanaan sesi pertama tadi Hingga sampai sesi sekarang Itu berjalan dengan lancar alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya